Kepolisian Polda Lampung, Senin pagi, menggelar apel pemberian sanksi tegas terhadap salah seorang personil Polri karena terbukti melakukan pelanggaran keras kode etik sebagai anggota Polri. Anggota Polri yang diberhentikan dengan Tidak Hormat atau PT DH ini bernama Brikpol Andi Sandi Fadrin, bertugas di Satuan Sabara, Polres, Pesawaran. Pemberhentian terhadap oknum polisi nakal ini lantaran terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara internal serta sudah mendapat putusan ingkrah dari pengadilan. Kepolda Lampung Irjenpol Hendro Sugiyatno tidak segan mencopot bahkan memberhentikan Tidak Dengan Hormat jika anggotanya terbukti melakukan kesalahan serta melanggar kode etik sebagai anggota Polri. Kepolda meminta kepada seluruh personil untuk tetap menjaga maruah kepolisian dengan melayani masyarakat sepenuh hati serta tidak bersikap arogan dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas pokok kepolisian. Dalam polisi itu ada aturan, semuanya, semua generasi itu ada aturannya. Yang bagus kita kasih reward, yang kurang bagus kita kasih punishment. Jadi saya minta anggota-anggota yang anggota-anggota Polri, anggota-anggota Lampung perlu buat baiklah penempat reward. Dan selalu saya ingatkan, selalu bersyukur atas nikmat yang diperlukan oleh Tuhan bahwa kita dikasih pekerjaan dan kita didaktir-daktirkan menjadi polisi. Maka kita boleh jauh dengan baik, setuju dengan tataran aturan. Selain memberikan tindakan tegas berupa PT DH terhadap salah seorang anggotanya, Polda Lampung juga memberikan reward atau apresiasi penghargaan terhadap 78 personil kepolisian berprestasi seperti keberhasilan mengungkap para pelaku tindak kriminalitas serta memperantas peredaran narkoba. Leo Dampiari melaporkan.